Halo, bertemu lagi dengan saya Dede Edun tentunya. Hari ini saya seneng banget berkesempatan untuk ngobrol-ngobrol dengan saudara-saudara adik-adik kita dari Papua Barat. Nah orang-orangnya, ada Samuel, ada Kristiana. Kita ngobrol lebih lanjut ya, let's go. Halo Samuel, halo Kristiana. Nah, jadi yang ini namanya Samuel, yang ini namanya Kristiana. Mereka itu perwakilan dari Papua Barat untuk mengikuti lomba FLS 2N 2019 di Bandar Lampung. Perwakilan untuk ikut lomba? Kria. Kria. Membuat kerajinan atau kraft gitu teman-teman. Nah, udah kebayang kan jagonya seperti apa orang diutus dari provinsinya, coba. Kemarin Samuel membuat apa di perlombaan kria kemarin? Buat rumah adat Provinsi Papua Barat. Rumah kaki seribu. Nah, rumah kaki seribu. Tadi saya lihat pas waktu Samuel presentasi, kebetulan dapetnya saya, rumah kaki seribunya tuh, wah keren banget deh. Pokoknya dari bambu ya. Terus apa lagi? Kayu. Bambu, kayu, terus... Tali rotan. Tali rotan. Pokoknya semuanya dari bahan alam. Tujuannya Samuel itu untuk mengingatkan teman-teman semua, untuk tidak lupa ya, akan... Rumah adat. Rumah adatnya sendiri. Kemudian Kristiana juga membuat... Rumah honai. Rumah adat juga, namanya tapi rumah honai. Kalau rumah honai itu bentuknya bulat. Betul. Beda sama tadi rumahnya bikinan Samuel ya. Tapi dua-duanya itu rumah asli Papua Barat ya? Iya Papua Barat ya. Oke. Asik banget teman-teman. Samuel sendiri sudah pernah menginjakan kaki di Bandar Lampung ini sebelumnya? Baru pertama kali. Baru pertama kali. Kristiana? Baru pertama kali. Kristiana juga baru pertama kali. Tapi tadi ngobrol-ngobrol sama Samuel, katanya sudah pernah menginjakan kaki ke Aceh ya? Iya, sudah. Uset. Dari Papua menuju Aceh. Gila, jauh banget ya. Iya. Itu ngapain waktu itu ke situ? Ikut kakak yang kuliah di sana. Oh, ada kakaknya kuliah di sana teman-teman. Kalau Kristiana sudah pernah? Belum pernah. Belum pernah keluar Papua sama sekali ya? Iya. Belum pernah keluar Papua Barat? Iya. Kalau ke Papua sudah pernah? Sudah. Kalau Papua sudah pernah. Jadi belum pernah keluar ke arah Barat gitu. Misalnya seperti ke Maluku, ke Bali, belum pernah ya. Jadi ini kali pertamanya Kristiana terbang ya? Kali pertama ini ya? Iya. Asik banget. Ini apa? Mendaki gunung lewati lembah Kristiana. Beruntung ya kita bisa bertemu di sini ya? Kalau bukan karena Indonesia, gak akan bisa kita bertemu kayak gini sekarang kan? Oke. Gimana tanggapan Samuel sendiri dan Kristiana juga nanti? Gantian Samuel dulu ya. Samuel sendiri, bagaimana sih gambaran kecintaannya terhadap Indonesia itu? Ya kami orang Papua bangga bisa bersama Indonesia. Karena bersama Indonesia kita merasa nyaman. Terus lebih beragam gitu ya? Iya. Karena di Indonesia ini banyak suku. Bisa di menyatukan oleh Indonesia. Oke, justru kita harus bersatu dengan perbedaan itu sendiri ya. Tau dari hati ke hati, saya rasa Samuel tidak ada masalah dengan saya. Dan Samuel tahu saya juga pasti baik-baik saja dengan Samuel kan begitu ya? Iya. Oke, kalau Kristiana, kecintaannya seperti apa terhadap Indonesia Kristiana? Ya seperti lembangga, berbeda-beda tetap satu. Wah, itu dalam banget teman-teman. Berbeda-beda tetap satu jua. Main banget. Ayo kapan-kapan kita main ke Papua yuk. Tapi mahal men tiketnya. Mahal banget tiketnya ke Papua tuh. Aduh, ya ampun. Tapi beruntung banget ya kita bisa ketemu. Apalagi dengan kegiatan ini. Kegiatan ini FLS 2N. Tingkat nasional teman-teman. Jadi seluruh Indonesia. Di belakang itu ada karya teman-teman yang lain. Karya-karya kria dari seluruh provinsi. Di sana juga ada karyanya Samuel dan Kristiana tentunya. Apa pengalaman yang bisa dibagi untuk saudara-saudara lain yang menonton? Pengalaman apa yang didapat dengan kegiatan bertemu seluruh Indonesia di sini? Ya Pak, pengalaman yang bisa didapatkan yaitu mendapatkan teman baru. Kemudian... Pacar? Pacar nggak pacar? Pacarnya. Kenapa nggak? Samuel udah punya pacar di sana ya? Tidak. Oh tidak juga. Fokus belajar dulu ya? Fokus belajar dulu. Fokus belajar dulu. Terus, terus, terus. Ya kemudian kita bisa meningkatkan karya. Dengan kegiatan begini kita tahu bahwa kekurangan kita dapat untuk membuat karya. Di mana bisa kita meningkatkan. Itu penting. Seperti studi banding gitu loh maksud Samuel. Jadi kita punya perbandingan. Oh yang bagus tuh begini. Oh punya saya kurangnya di sini. Punya saya bagusnya di sini. Begitu kan ya? Oke, kalau Christiana mau menambahkan apa pengalamannya? Ini Christiana nih kecil-kecil cabai rawit gitu loh. Manis-manis gitu loh anaknya tuh. Jadi saya yakin banyak yang ngedeketin nih anaknya. Gimana? Yang nggak mau tambah saja bisa jalan-jalan. Kita tetap dan tidak pernah kita ketatah. Iya, iya. Menjongi. Terus bertemu dengan seperti kakak dede. Yang ganteng ini ya? Sama juri-juri yang lain gitu. Iya, iya, iya. Oke. Semoga kita bisa bertemu lagi ya suatu saat ya. Iya. Kalaupun memang ya tambahnya juga kita ada di Bandung. Saudara-saudara atau adik-adik ada di Papua. Kalaupun misalnya kita nanti sudah tidak sempat bertemu secara fisik. Setidaknya doa kita terus abadi gitu. Setidaknya harapan kita untuk Indonesia itu tetap sama gitu ya. Setidaknya rasa persaudaraan kita tidak pernah luntur gitu. Semoga seperti itu. Kalau nggak salah teman-teman, Samuel nih kemarin jago nyanyi Samuel. Saya pengen minta Samuel nyanyi dulu deh. Samuel, rev-nya aja Samuel. Dua kali rev-nya Samuel. Ketam kulit keriting rambut. Yoi. Nggak bisa. Oke. Satu, dua, tiga. Hitam kulit keriting rambut. Aku Papua. Hitam kulit keriting rambut. Aku Papua. Biar nanti langit terbela. Aku Papua. Samuel, Papua. Papua Barat. Kristiani, Papua Barat. Kristiani juga Papua Barat. Saya Dede Edun dari Bandung. Dan kami bertiga adalah Indonesia. Hidup Indonesia. Hidup Indonesia. Hidup. Hidup Indonesia. Thank you. Oke. Thank you ya. Sama-sama. Bye-bye. Sampai ketemu lagi. Jangan lupa like and subscribe. Hai teman-teman. Malam ini di Malam Apresiasi. Kita bertemu lagi dengan Samuel dan Kristiana. Dengan tampilan yang oke banget. Buset. Ini ailoh banget pokoknya sama mereka-berneka nih. Keren banget. Jangan lupain saya ya. Kalau udah sampai ya. Bye-bye. Sampai ketemu. Sampai ketemu. Dadah. Sampai ketemu ya. Bye-bye.